Ini kurang lebih sistematika pembahasannya akan saya limit jadi 5 poin besar ini, yaitu di 3 poin pertama, itu yang aturan-aturan pokok yang ada di pasal 199 KUHA, dan 2 tambahan, yang ini sebenarnya isu yang sangat berkaitan dengan mekanisme public bargain, yaitu keterkaitannya dengan kebijakan pay trial, release, atau detention, masalah penahanan, dan juga masalah judicial limitations, dan pembatasan yang harusnya ada dari aspek judicial. Oke, next. Ini untuk pertama, terkait pembatasan penggunaan free bargaining, quote-unquote, yang hanya untuk tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 7 tahun. Pertama, yang perlu saya sampaikan adalah, ini kurang lebih komparasi dari aturan di Amerika Serikat yang saya pelajari dulu waktu saya studi, dan kebetulan saya belajar dari salah seorang pakar dan kritik, dia user sekaligus kritikus dari mekanisme public bargain ini, pertama Prof. Stefanos Bibas, dulu mantan US Attorney, dan sekarang beliau jadi hakim di third circuit, hakim federal di third circuit di Amerika Serikat. Jadi, pertama, kalau di Amerika Serikat itu, yang dibatasi bukan untuk open plea, dalam artian kalau open plea itu adalah orang yang mau mengaku bersalah saja, tanpa bargaining. Itu yang kurang lebih ada di pasal 199 KUHA, itu open plea, dan yang dibatasi itu adalah plea bargaining-nya, yaitu orang yang mengaku dan ada bargaining antara keduanya. Jadi, ada pembedaan antara orang yang cuma sekedar mau mengaku bersalah dan berharap insentif pengurangan hukuman, dan orang yang mau mengaku bersalah dan berharap ada negosiasi di dalamnya. Untuk plea bargaining, itu dibatasi memang. Ada pembatasan yang sifatnya dari memang legislatif limit, yang memang dibatasi oleh peraturan perundang-undangannya kurang lebih, baik itu yang sifatnya diatur di level state, di 50 state yang ada itu berbeda-beda pengaturannya, dan juga di level federal. Tapi kurang lebih, pembatasan untuk plea bargaining, untuk tawar-menawar ini adalah dalam situasi-situasi di mana, seperti misalnya, kalau di state, memang untuk tindak pidana tertentu, dan kemudian untuk perkara-perkara yang ada masalah pembuktian di dalamnya, dalam artian pembuktian yang dimiliki oleh penuntut umum tidak cukup kuat, kemudian untuk perkara-perkara di mana, terdakwa yang kooperatif ini sangat dibutuhkan, atau juga ada ternyata fakta-fakta yang membuat penanganan perkara itu jadi fakta baru yang membuat, memitigasi tingkat keseriusan dari tindak pidananya. Begitupun di tingkat federal, di tingkat federal juga kurang lebih pembatasannya sama. Jadi yang dibatasi itu adalah untuk konteks plea bargaining, bukan untuk yang open plea. Sebagai contoh, ini misalnya di California dan Washington, saya ambil contoh, yang boleh di bargain itu adalah tindak pidana-tindak pidana, tindak pidana seperti yang dilarang, sorry, yang dilarang untuk plea bargain, misalnya, violent sex crimes, habitual offender, driving under influence, firearms, murder, rape, sodomy, dan lain sebagainya. Jadi di luar itu semua, pada dasarnya, open untuk plea bargain, dan open untuk open plea tentunya, untuk orang yang cuma sekedar mau mengaku bersalah, dan berharap ada pengurangan hukuman. Kemudian, next, nah, ini isu yang perlu disoloti, sebenarnya dalam konteks pengaturan di pasal 199 KUHA, karena ini saya mengambil dari fakta yang saya ambil, data-data yang saya ambil dari laporan tahunan Polri, 2018 atau 2019, yaitu faktanya seperti ini, di tahun 2018, penyidikan yang dilakukan oleh Polri itu ada 250 ribu lebih, kurang lebih. rinciannya untuk mayoritas penyidikan yang dilakukan itu adalah pencurian berat 27 ribu, pencurian kendaraan motor 21 ribu, kipu gelat, narkoba. Ini adalah perkara yang paling banyak ditangani oleh Polri. 75 persennya ini yang ditangani. Nah, dari perkara-perkara itu, kalau kita lihat di undang-undang yang, di undang-undang yang mengatur, di KUHP, di undang-undang narkotika, yang masuk kategori maksimal 7 tahun, itu di undang-undang narkotika hanya 3 pasal, yaitu pasal 122, 125, dan 127. Kemudian untuk kasus pencurian-pencurian, itu ya, itu yang masuk di bawah 7 tahun itu ya pasal 362 saja, dan sebagian pasal 363 dan 364. Next. Nah, dari temuan itu tadi, dikaitkan dengan pengaturan mengenai jalur khusus, maka jadi timbul pertanyaan, bahwa tujuan dari jalur khusus, seperti yang tadi sudah disampaikan adalah, kita ingin mengimplementasikan peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah. Tapi, pembatasan kategori tindak pidana, yang ancaman maksimal 7 tahun itu, justru kita khawatirkan nanti akan membuat tujuannya tidak tercapai. Kenapa? Karena faktanya di lapangan, tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana yang ancaman pidana-nya di atas 7 tahun. Belum lagi kalau ada konkursus realis, bar 7 tahun itu akan mudah untuk ditembus pastinya. Jadi, kita khawatir pembatasan 7 tahun ini justru, mayoritas perkara yang ditangani ancaman maksimal 7 tahun, justru yang diberikan jalur khusus adalah tindak pidana yang bisa dibilang, bukan jadi kerjaan harian dari aparat penegak hukum. Nah, dan perlu diperhatikan juga bahwa prinsipnya, pembatasannya, yang perlu dibatasi itu adalah plea bargaining-nya, tawar-menawarnya. Sedangkan bagi orang yang ingin sukarela mengakui kesalahannya, dan berharap insentif untuk dikurangi hukumannya, yaitu open please tadi, itu semestinya tidak perlu dibatasi. Jadi, poin pertama dari pengaturan masalah 7 tahun itu adalah, ini adalah terkait dengan relevansinya di praktik. Apakah ini memang benar-benar istilahnya menggaruk di tempat yang gatal? Apakah benar-benar ini bisa mengurangi workload aparat? Karena faktanya perkara yang disidik, kerjaan harian penyidik, dan penuntut umum itu adalah perkara yang di atas 7 tahun. Oke, selanjutnya. Kemudian kedua, ini yang pembatasan 7 tahun kaitannya dengan ancaman maksimal pidana yang bisa diberikan. Prinsipnya, di Amerika Serikat, dari plea bargaining, proses plea bargaining itu, selain dari peradilan cepat sederhana murah, juga ada. Ada juga prinsip yang harus diperhatikan bahwa plea bargaining ini tujuannya adalah untuk memberikan insentif dari suatu pengakuan. Dan juga uniformity in sentencing. Mereka juga ingin mengejar, mencegah, meminimalisir disparitas pemidanaan. Nah, untuk open plea, untuk tadi orang yang ini tidak ada bargainingnya, cuma mengaku salah saja, itu insentifnya adalah sebatas pengurangan hukuman. Sedangkan kalau untuk yang ada plea bargainingnya, mungkin insentifnya bisa macam-macam. Seperti misalnya dia bisa milih mau dipenjara di daerah mana, charge-nya bisa dikurangin, atau dia mau dihukum mintanya berapa, dia minta ada fakta-fakta terkait kasus dia yang dihilangkan, dan juga dia minta penanganan-penanganan khusus tertentu. Nah, kaitannya selanjutnya, itu dengan sentencing guideline yang ada di Amerika, yaitu melalui US versus Booker, ini di tahun 2005 kalau saya nggak salah, dan juga di states, aturan yang di negara-negara bagian, juga dia mempunyai sentencing guidelines, yang intinya, mereka punya sentencing guidelines, yang sangat sophisticated, yang itu memuat best offence-nya apa, kemudian faktor memberatkan, meringankan, segala macam, yang itu ditabulasi menjadi suatu perhitungan hukuman. Jadi, kalau seseorang didakwa dengan satu perkara, dia bisa tahu maksimal hukumannya berapa. Bedanya dengan kita, kita tahu ancaman maksimal, ancaman maksimal tindak pidana di kita berapa, pembunuhan misalnya 15 sampai 15 tahun seumur hidup, atau misalnya hukuman mati, kalau dia dilakukan secara perencana. Tapi kalau di US sentencing guidelines ini, dia lebih spesifik memuat, ada hal yang meringankan, memberatkannya pun itu bisa dihitung. Nah, dengan adanya itu, dengan adanya sentencing guidelines, maka ancaman hukuman yang mungkin dijatuhkan kepada seseorang, itu jadi lebih predictable. Walaupun sentencing guidelines ini sifatnya advisory saja, tidak mengikat, tapi itu advisory, tapi fluktuasinya, upward atau downward departure-nya itu tidak terlalu ekstrim. Sehingga bisa dibilang, setiap ancaman pidana yang ada di sentencing guidelines, itu bisa dibilang, hampir pasti ya segitu pidananya. Sedangkan untuk open plea, walaupun itu tidak ada sentencing guidelines yang rigid, tapi pada praktiknya, kurang lebih pengurangan hukumannya itu adalah 30 sampai 40 persen. Dan juga ada faktor bahwa, hakim itu kebanyakan dia akan menerima plea bargain, dia akan menerima rekomendasi penuntut umum, sebagai bagian dari policy mereka. Karena penuntut umum tentunya nggak mau, sudah capek-capek minta terdakwa untuk kooperatif, tapi setelah kooperatif ternyata hakimnya nggak terima. Kalau kayak gitu besok-besok terdakwanya nggak ada yang mau mengaku. Next. Next. Nah, apa kaitannya tadi antara sentencing guidelines dengan aspek predictability dan uniformity in sentencing tadi? Pertama adalah, untuk faktor predictability, khususnya mengenai insentif berupa keringanan hukuman yang akan diterima tersangka, di Amerika, bisa dibilang, insentifnya itu sudah kebayang sama mereka. Mereka tahu pasti berapa kira-kira, nggak pasti, tapi ya adalah, probability-nya lebih tinggi bagi mereka untuk tahu, kira-kira kalau gue melakukan ini, gue akan dihukum berapa, kurang lebih seperti itu. Jangankan yang bargaining, yang memang jelas disebut, kira-kira akan dituntut, dan nggak akan dituntut berapa. Untuk yang open please saja, itu estimasinya bisa 30-40 persen, itu mereka bisa prediksi. Di RQH, faktor predictability-nya itu hanya 2 per 3 maksimal hukuman, seperti yang tadi sudah disebut. Jadi, 2 per 3 maksimal dari 7 tahun, dan itu berarti maksimal kurang lebih 4 tahun, 8 bulan. Pertanyaannya, untuk tindak pidana yang maksimal 7 tahun, rata-rata dalam praktik, pidana yang dijatuhkan, untuk tindak pidana-tindak pidana itu, berapa lama? Saya kemarin mau ngecek sebenarnya pakai, ya, statistik sederhana dari Direktori Mahkamah Agung, untuk melihat tindak pidana-tindak pidana itu, tren putusannya berapa lama. Tapi, website-nya kemarin lagi crash berhari-hari, jadi saya nggak bisa akses. Tapi, asumsi saya adalah bahkan untuk pidana yang maksimal 7 tahun ini, hukuman yang dijatuhkan bisa jadi itu jauh di bawah dari 2 per 3 dari 7 tahun itu. Kalau misalnya dengan sidang pada umumnya saja, dia bisa dapat hukuman yang di bawah 2 per 3 dari 7 tahun, maka insentif dia untuk mengaku akan jadi lebih rendah. Dan lagi-lagi ini akan jadi faktor yang menghambat bagi si terdakwa untuk mau menyelesaikan perkara dengan cara mengakui kesalahan. Jadi, benefit-nya si terdakwa untuk mengaku itu lebih tinggi dari kosnya. Karena, kalau dia tidak mengaku, dia bisa sidang, dan rata-rata hukumannya itu jauh lebih rendah daripada 2 per 3 maksimal dari hukumannya. Nah, untuk poin yang kedua ini, maka yang saya ingin tekankan adalah penting sebenarnya bagi kita dalam mendesain mekanisme ini untuk menunjukkan bahwa ada faktor predictability dan insentif bagi si terdakwa. Next. Ini yang paling krusial sebenarnya, yaitu kewajiban hakim untuk memberitahukan hak-hak yang dilepaskannya, menanyakan kesuka-relaannya, dan kebolehan untuk menolak keraguan. Tiga poin ini, ini adalah esensi paling dasar dari praktik pelibargen yang saya kebetulan sempat memperhatikan ini dalam praktik penerapannya bagaimana, dan saya jadi agak skeptis walaupun kita juga berharap apakah kita bisa melakukan hal seperti ini di Indonesia. Ada tiga poin yang harus diperhatikan dalam menerima pelibargen, yaitu pertama faktor knowingly-nya dia, voluntary-nya dia, dan ini yang ketiga, ferocity of the guilt admission, kebenaran dari pengakuan bersalah yang disampaikan. Untuk knowingly, bagaimana kita mengetahui seseorang itu benar-benar mengetahui apakah hak-haknya dilepaskan. Apa yang harus dites dari faktor knowingly ini, yaitu pertama, dia harus tahu bahwa ada direct consequences of convictions. Dia harus tahu kalau gue dipidana, kalau saya dipenjara, konsekuensinya apa terhadap saya. Yaitu yang kedua, dia juga harus tahu apa trial rights yang dia singkirkan, apa hak-hak yang dilepaskan, yaitu ya hak banding, hak dia untuk tidak menginkriminasi diri dia sendiri, dan lain sebagainya. Proses ini di Play Bargain di Amerika Serikat, dijalankan dalam suatu mekanisme, nama kegiatannya arrangement, tapi itu dikenal dengan nama Boykin hearing. Itu dari kasus Boykin versus Alabama. Nah, di sini, hakim akan nanya, dia akan nanya ke si terdakwa, dan dia ngecek, apakah dia punya mental capacity untuk mengaku bersalah, dan mengetahui bahwa konsekuensi dari kesalahannya. Jadi nggak bisa cuma orang sekedar dibawa ke sidang, ditanya, kamu mau ngaku salah? Ngaku, iya pak, nggak bisa. Ada standar yang harus dipenuhi untuk menentukan bahwa dia punya mental capacity untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan ini yang paling penting lagi, ini terkait dengan hak atas bantuan hukum. Play bargaining di Indonesia pasti terinspirasi oleh Play Bargain di Amerika Serikat, tapi yang tidak saya lihat adalah inspirasi kita untuk memenuhi hak atas bantuan hukumnya. Ada empat tahap yang menurut saya ini jadi safeguard paling penting dalam proses Play Bargain. Yaitu pertama, pertama di Amerika Serikat, try to counsel itu kick in di dalam critical stage. Itu dari Jideon versus Wainwright. Jadi begitu dia masuk critical stage, Play Bargain yang termasuk di dalam situ, hak atas bantuan hukum itu pasti dikasih. Saya bisa bilang, kenapa pasti dikasih? Karena ini juga pertanyaan yang gelitik saya waktu saya kuliah dulu. Saya tanya ke profesor saya, karena beliau hakim saya tanya, Prof, masa iya sih setiap perkara bisa ada lawyernya? Dia bilang, oh bisa, memang. Kalau lawyernya nggak ada, kita nggak memulai sidang, dia bilang. Itu safeguard yang sangat mereka lindungi. Dan tidak terlepas, dan itu tidak bisa dilepaskan dari aturan-aturan yang ada. Itu pertama masalah, kapan right to counselnya kick in. Kedua, kalaupun terdakwa mau me-waive, seperti yang terjadi juga di sini, ya terdakwa menyampingkan, terdakwa tidak mau didampingi, dia mau self-representation. Itu tidak bisa serta-merta diterima oleh hakim. Hakim akan periksa, apakah dia punya, dia knowingly dan voluntary meng-waive hak dia atas bantuan hukum. Dan yang menariknya adalah, terdakwa yang menyampingkan hak atas bantuan hukumnya, itu seringkali ditolak justru. Seringkali tidak dikabulkan. Karena hakim berpandangan, walaupun kamu sekolah, walaupun kamu punya pendidikan, tapi ini isu hukum, ini perkara hukum. Belum tentu kamu punya mental capacity untuk itu. Ketiga, terakhir, itu dari kasus Padilla versus Kentucky, sekalipun dia didampingi oleh penasehat hukum, tapi kalau penasehat hukumnya diketahui memberikan ineffective assistance, ineffective assistance, ya lawyer yang tidak kompeten kurang lebih, maka perkaranya itu bisa menjadi dasar bagi si terdakwa untuk membatalkan putusan terhadap dia nanti. Empat step terkait hak atas bantuan hukum ini yang saya pikir sangat krusial dan itu tidak tersentuh dalam narasi mengenai jalur khusus di RQH. Next. Yang selanjutnya adalah masalah voluntary. Jadi setelah meyakinkan dia mengetahui konsekuensi hukum dari tindakannya, hakim juga harus memastikan bahwa itu diberikan secara voluntary. Voluntary itu lagi-lagi ada tesnya. Ada tesnya, yaitu dia harus ditanya dulu di depan persidangan, dan kalau misalnya si terdakwa, dia bilang kayak, nggak jadi deh. Apapun alasannya dia, saat dia menyatakan bahwa, nggak deh saya nggak jadi, karena itu kemarin saya nggak volunteer, nggak suka rela, atau saya salah, atau segala macam. Hakim tidak punya pilihan lain selain membiarkan itu, membolehkan. Ini hal yang berbeda dengan, ini poin yang juga harus kita perhatikan, dalam praktik, di Indonesia, bagi terdakwa yang ingin mencabut keterangannya di persidangan, itu bukan perkara gampang. Mencabut harus ada alasannya, kemungkinan lagi nanti alasannya akan diuji dengan mekanisme, dipanggil misalnya saksi verbalisan, dan lain sebagainya. Jadi, kita belum punya prosedur yang rigid, untuk bagi si terdakwa, untuk mencabut kembali keterangannya itu, kalau misalnya dia ternyata berubah pikiran. Kemudian juga kita belum bisa meng-cover, aspek voluntary-nya dari si terdakwa, yang bisa jadi terpengaruh, karena ada inducement dari penuntut umum, ada tawaran-tawaran dari penuntut umum. Di Amerika, seperti misalnya ada package deal dan coercive overcharging, package deal misalnya, kamu ngaku, maka teman kamu nggak saya kasih, atau keluarga kamu nggak saya tuntut. Itu package deal. Dan coercive overcharging, misalnya, kamu melakukan tindak pidana, sebenarnya yang buktinya kuat cuma satu, tapi dibilang ada lima tindak pidana yang disangkakan. Jadi karena dibilang, oh ada lima nih, karena lima, ancaman pidananya 40 tahun. Jadi si terdakwa takut, dan akhirnya mengaku bersalah. Di Amerika, dua hal ini tidak dilarang. Tapi menurut saya, untuk konteks Indonesia, dua hal ini perlu kita pikirkan untuk kita batasi, atau setidaknya aturan mainnya kita atur secara rigid. Yang ketiga, ini juga untuk menguji. Setelah dia mengetahui, dan dia memberikan secara sukarela, yang ketiga harus dites adalah, apakah pengakuan itu diberikan atas dasar adekuat faktual basis. Jadi harus dites juga pengakuan ini, ada dasarnya enggak. Dan dasarnya yang pasti bukan dari pengakuan itu saja, dan yang pasti juga bukan dari laporan polisi. Tapi harus ada bukti yang setidaknya memberikan hakim sedikit keyakinan. Ya standarnya pasti lebih rendah daripada beyond reasonable doubt, tapi ada bukti yang mendukung pengakuan tersebut, dan sumbernya bukan dari terdakwa, atau pihak yang berkepentingan dalam ini, penyidik atau penuntut umum. Tujuannya apa? Ini lagi-lagi yang terjadi di Amerika, dia di situ diperbolehkan, istilahnya Alfort Lee, ini dari kasus Alfort versus United States, yang mana, pengakuan bersalah seseorang itu, masih bisa diterima, walaupun dia mengaku dia tidak bersalah. Nah, ini yang saya rasa perlu kita perhatikan, situasi-situasi seperti ini yang perlu kita antisipasi. Yaitu bagaimana cara kita menguji kebenaran dari pengakuan yang diberikan. Oke, next. Ini yang kurang, ini take out-nya, tanpa adanya safeguard, right to legal counsel, dan pengujian aspek knowing itu tidak akan terjamin. Kemudian, tanpa adanya treatment jelas dari pengakuan yang diberikan, secara tidak sukarela, apakah bisa dicabut lagi atau tidak, maka itu juga akan jadi masalah di kemudian hari kita khawatirkan. Kemudian juga kita harus punya safeguard, punya standar yang jelas untuk menguji kebenaran dari suatu pengakuan. Tujuannya jelas tentu, jangan sampai kita, walaupun di Amerika boleh, tapi saya pikir kita harus menghindari ada orang yang mengaku bersalah, padahal dia tidak melakukan perbuatannya. Lebih buruk lagi orang-orang yang dijadikan tumbal, misalnya dalam proses penegakan hukum. Kita mencegah hal itu terjadi. Next. Ini yang poin selanjutnya, keterkaitannya dengan penahanan, kebijakan penahanan. Di Amerika, mereka dengan bangga menyebutkan bahwa liberty is the norm, bukan penahanan. Jadi kalau bisa dilepas, ngapain ditahan? Sedangkan kalau kita di sini, sayangnya, bisa kita bilang bahwa, kecenderungan kita lebih untuk menahan si, tersangka. Di Amerika itu, setahun memang, kalau tadi saya dari Laptah Polri, mereka menyidik 290 ribu perkara setahun. Di Amerika, mereka melakukan penangkapan 10 juta kali dalam setahun. Penangkapan itu selevel dengan proses penyidikan. Orang ditangkap itu pasti sudah masuk ke proses kriminal proceeding. Dari 10 juta itu, tapi cuma 500 ribu yang ditahan. Saya tidak bisa bilang tapi, karena itu jadi jumlah yang sangat kecil, karena yang ditangkap 10 juta, tapi 500 ribu ini adalah populasi penjara paling besar di dunia. Itulah Amerika. Nah, dari penelitian-penelitian yang ada, terkait dengan proses plea bargaining yang sudah terjadi dan sudah berjalan, penahanan ini punya dampak buruk dan keterkaitan dengan plea bargaining. Kenapa? Karena penahanan itu memicu false confession. Orang kalau ditahan, pikiran dia, dia sudah tidak betah dengan apa yang terjadi, dan dia paling cepat selesai. Jadi bisa jadi ada orang yang mengaku bersalah, cuma karena dia sudah stres ditahan. Nah, kemudian juga penahanan itu bisa berdampak pada case outcomes. Orang-orang yang ditahan, case outcomes-nya lebih rendah jadinya. Kemungkinan dia untuk bersalah lebih tinggi, kemungkinan dia untuk dihukum lebih tinggi, juga lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau dia tidak ditahan, sebenarnya dia bisa punya waktu untuk menyiapkan pembelaan dia dengan lebih baik, dia bisa mengakses pengacara, dan lain sebagainya. Di jalur khusus di QHAP, plea bargaining itu dimulai saat proses persidangan. Jadi penyidikan, penuntutan sudah selesai, masuk ke persidangan. Bayangkan dalam waktu itu, kemungkinan orang sudah ditahan berapa lama. Dan kemungkinan penahanan itu tentu akan berkaitan dengan pengakuan bersalah yang dia berikan. Nah, kita khawatir. Ini kan praktik yang terjadi sebenarnya, yaitu di mana penjatuhan hukuman itu bisa dibilang quote-unquote berpengaruh oleh jangka waktu penahanan yang sudah terjadi. Itu yang juga ingin kita hindarkan. Jadi, korelasinya adalah di Amerika itu pengakuan bersalah terjadi di tahap awal, dan standar penahanannya tetap. Dan kemungkinan, jadi kemungkinan pengakuan bersalah diberikan dalam kondisi tersangka tidak ditahan. Kebalikannya di Indonesia, ini terjadi di tahap hampir akhir, dengan standar penahanan kita yang tidak kuat, dan kemungkinan pengakuan bersalah itu diberikan dalam kondisi tersangka ditahan. Akibatnya, resiko false confession dan negative outcomes terhadap si perdakwa akan lebih meningkat. Take out untuk ini tentunya, yang perlu diperhatikan, dan kalau mekanisme ini mau diadopsi, maka sistem penahanan juga harus dipikirkan reformasinya. Dan juga, jalur khususnya ini juga harus diakselerasi lebih maju ke depan. Jadi, jangan sampai orang sudah ditahan berbulan-bulan, ujung-ujungnya dia melakukan bersalah. Kurang lebih seperti itu. Next. Dan ini juga yang terakhir, yang tidak kita temukan. Penting untuk mengatur juga judicial limitations, pembatasan, bagi pihak judisial, bagi hakim. Yaitu, ini harus diatur ketat, bahwa hakim tidak boleh terlibat dalam plea discussion. Baik yang khususnya yang formal, dan juga yang informal. Hakim tidak boleh mengintervensi, ngasih opini atau personal knowledge, terkait dengan plea deal yang diberikan kepada seorang terdakwa. Alasannya simple. Kalau penuntut umum ngomong ke terdakwa, terdakwa masih bisa secara logis bilang, ah kan dia yang mau menjarain gua, gua gak perlu dengerin omongannya. Kurang lebih seperti itu. Bayangan si terdakwa, masih bisa. Tapi kalau misalnya hakim yang bilang itu di sidang, kita khawatir, itu memberikan bad influence buat si terdakwa. Wah ini hakim nih, dia kan gak punya, intresap apa. Kalau dia bilang gini, berarti gua harus ikutin. Itu yang harus diatur secara tegas. Terakhir penutup. Untuk penutup, nah ini, sesederhana saja, membandingkan dengan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, dia dalam Missouri versus Fry, dia secara eksplisit bilang bahwa, sistem mereka itu bukan lagi sistem peradilan, tapi sistem plea, sistem plea bargaining. Kenapa? Karena 95% perkara lewat situ. Kalau misalnya plea bargaining ini gak ada, dan dia tidak mengatur dengan serius, sistemnya pasti kolaks. Pengadilannya gak akan bisa menampung jumlah perkara, kalau semuanya harus disidangin dengan caranya mereka. Ada juri segala macem. Biayanya akan membengkak sangat besar, dan ya pasti sistem peradilan tidak akan mampu. Makanya dia membuat mekanisme dan sistem yang sangat rigid. Itu pun sampai sekarang masih berkembang, dan itu pun masih menuai kritik di berbagai pihak. Dan hal yang koin yang harus kita perhatikan di Indonesia dalam mendesain jalur khusus adalah, kita juga harus menyiapkan safeguards-nya. Jadi bukan plea bargainingnya ansih, tapi juga safeguards yang melingkupinya. Yaitu hak atas bantuan hukum, insentif buat si terdakwa, dan serta kita harus punya prosedur dan standar yang jelas untuk menilai hal-hal yang di dalamnya, baik itu knowingly, voluntary, veracity-nya, dan lain sebagainya. Terima kasih.